Jika kalian mempunyai motor seperti ini, segera ambil pertalit sedikit saja teman-teman ya Pertalit ataupun pertamak dan campurkan saja dengan odol seperti ini ya Karena hasilnya sangat luar biasa sekali Oke teman-teman, nah ini saya sudah mengambil sedikit pertalit yang ada di motor saya teman-teman ya Nah jadi kita menggunakan sedikit saja seperti ini Dan bahan selanjutnya, kalian siapkan sebuah pepsoden seperti ini teman-teman ya Dan ada bahan satu lagi ya Nah jadi kalian siapkan sebuah sampo satu aset saja seperti ini teman-teman ya Nah oke langsung saja kita akan meraciknya ya teman-teman Nah oke teman-teman langsung saja ya untuk pertalitnya kita tuangkan ya Nah jadi kalian tuangkan sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman ya Nah oke kita tuangkan sekitar segini ya Nanti bila kurang bisa kita tambahkan Oke dan untuk pepsodenya juga kita masukkan ya Nah jadi kita tuangkan saja pepsodenya teman-teman ya seperti ini ya Nah oke mantap Dan langkah selanjutnya teman-teman kita masukkan si samponya ya Nah jadi saya menggunakan satu aset ya untuk merknya bebas ya teman-teman Nah kalian tuangkan saja seperti ini ya Nah oke mantap Nah ini untuk bensinnya terlalu kebanyakan teman-teman ya Ini akan saya buang sedikit saja Nah oke segini cukup ya teman-teman Langsung saja ini kita aduk ya teman-teman ya ketiga bahan ini kita aduk Hingga tercampur merata ya teman-teman Nah untuk pengadukannya ini atau pencampurannya ini Memerlukan waktu yang sedikit agak lama ya Nah kalau begini kan ini kan belum tercampur ya teman-teman Jadi kita aduk saja seperti ini ya Nah oke teman-teman kalau sudah seperti ini Miru warnanya seperti ini ya ini tandanya sudah tercampur ya Dan sudah siap kita gunakan teman-teman ya Mantap ya teman-teman Oke sebelum kita gunakan akan saya jelaskan dulu teman-teman ya Jadi fungsi dari ketiga bahan ini ya atau ramuan ajaib ini teman-teman ya Ini bisa untuk menghilangkan kerak-kerak yang membandel pada bagian mesin teman-teman ya Nah langsung saja kita langsung praktekkan ya teman-teman Nah teman-teman jadi saya sudah berada di depan motor saya teman-teman ya Dan kalian bisa lihat ya kondisi CVT seperti ini kan biasanya berkerak ya Kerak-kerak yang susah dihilangkan ya Seperti bekas-bekas oli seperti ini ya Nah jadi cairan mujarab ini teman-teman ya Ini sangat ampuh sekali ya untuk membersihkan Seperti ini ya di blok motor atau di CVT motor metik seperti ini ya Nah caranya langsung kita gunakan menggunakan sikat gigi seperti ini ya Nah jadi sangat mudah sekali Oke langsung kita oleskan teman-teman ya Nah jadi kalian oleskan saja seperti ini Ini nanti akan kinclong ya teman-teman untuk CVT kalian ya Nah ini ada bekas-bekas oli ya Yang bagian bawah ini Nah ini bagian bawah ini teman-teman kalian bisa lihat ya Ini sangat mengerak sekali ya Bekas-bekas oli seperti ini Ini susah sekali ya dihilangkan ya Oli yang sudah mengerak seperti ini Nah dengan cairan ini ya Ini nanti langsung rontok ya teman-teman Kalian bisa lihat ya Nah ini warnanya sudah kecoklat-coklatan ya Berarti ini sudah rontok ya teman-teman Wow Lihat Nah ini nanti akan menjadi kinclong ya Nah oke setelah seperti ini teman-teman ya Untuk membersihkannya Kalian bisa menggunakan air ya Maupun kita lap menggunakan kain ya Jadi saya menggunakan kain saja seperti ini ya teman-teman Nah kalian bisa lihat teman-teman untuk hasilnya ya Wow Langsung kinclong ya teman-teman Lihat Nah Ini langsung seperti baru ya ini ya Mantap teman-teman Lihat Wow Langsung mengkilap ya Nah teman-teman Setelah bersih seperti ini ya Kita harus melapisinya dengan pertalit lagi teman-teman ya Agar nanti tidak mudah berkerak lagi ya Nah jadi Kita lapisi dengan pertalit seperti ini ya teman-teman Ini Mantap ini Ini agar awet ya untuk kilapnya ya Nah ini perlu teman-teman ya untuk kita lapisi dengan pertalit seperti ini Nah setelah seperti ini langsung kita lap lagi teman-teman ya Wow Dan ini sudah Jadi teman-teman ya sudah mengkilap sudah bersih ya Wow Mantap teman-teman Langsung kinclong ini ya teman-teman Dan ini tidak akan berkerak lagi ya atau berkerak lagi ya Mantap Dan kalian bisa lihat ya hasilnya ya Wow Lihat Bersih Seperti baru teman-teman ya Dan bagian bawah ini tadi lupa tidak Saya bersihkan teman-teman ya Nah nantilah setelah membuat video ini akan saya bersihkan ya Lihat ya teman-teman Wow Sangat kinclong dan halus ya Bersih sekali Mantap Nah oke teman-teman sekian tutorial dari saya ya Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat Dan kalian bisa mencobanya di rumah ya Jika mempunyai motor ya yang berkerak ya yang berkarat Bagian mesin-mesin bagian CVT seperti ini Kalian bisa mencobanya dengan cara seperti ini ya Oke semoga bermanfaat ya nantikan video selanjutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Salam Ide Kreatif Channel